Terima kasih telah menonton Selamat malam semua Sobat Traders Selamat bergabung kembali pada webinar Forex Simpro pada malam hari ini Terima kasih untuk kehadiran bagi semua Sobat Traders Yang sudah join di Google Meet untuk mengikuti webinar pada saat ini Saya Della Angelic dari Java Global Features Dan juga ada Pak Michael Yudi dari Analis Forex Simpro Yang akan membawakan topik webinar pada malam hari ini Apa yang akan disampaikan dalam topik webinar pada malam hari ini Semoga dapat memberikan wawasan yang baru untuk membantu semua Sobat Traders dalam trading Tidak lupa juga kami mengucapkan selamat bergabung bagi member Telegram Forex Simpro Community Yang baru pertama kali mengikuti acara webinar Forex Simpro dan Java Global Features Karena webinar ini rutin diadakan setiap hari Rabu oleh Forex Simpro dan Java Global Features Jam setengah 8 malam Ada pun topik webinar pada malam hari ini adalah mengenai strategi trading Fibonacci Retachment dan Expansion Materi ini akan dibawakan oleh Pak Michael Yudi selama 30 menit ke depan Pak Michael Yudi akan mengajarkan bagaimana menganalisa pergerakan pasar menggunakan Fibonacci Di mana ada dua metode Fibonacci yang akan diajarkan oleh beliau yaitu Fibonacci Retachment dan Expansion Level-level kunci di Fibonacci ini sering menjadi area untuk mencari posisi entry yang terbaik bagi para top trader Setelah topik ini dibawakan selama 30 menit ke depan Maka akan dibuka sesi tanya jawab bagi semua sobat traders yang ingin bertanya Untuk pertanyaan nanti bisa dituliskan pada forum komentar atau bisa unmute suaranya Dan bisa langsung bertanya nanti bersama Pak Michael Yudi Dan bagi sobat traders yang sudah bergabung di Google Meet webinar pada saat ini Minta tolong untuk menggunakan ID Google Meet sesuai dengan nama akun Telegram Bagi member Telegram Group Forex Simpro Atau bagi peserta yang hadir malam hari ini di luar dari member Telegram Forex Simpro Community Dapat menggunakan ID Google Meet sesuai nama yang terdaftar pada awal pendaftaran yang masuk via WhatsApp Jika nama ID Google Meet yang tidak sesuai Mohon infokan kepada admin kami at Forex Simpro Atau ke nomor WhatsApp yang tadi sobat traders ada mendaftar via WA ya Itu saja informasinya kita akan segera mulai untuk pemaparan materi webinar pada malam hari ini Saya persilahkan Pak Michael Yudi dapat memulainya Pak silahkan Terima kasih Ibu Dewi Ibu Dela ya Oke sobat trader kita mau bahas tentang Fibonacci Retreatment dan Fibonacci Expansion Suara saya sudah jelas kan, kedengeran kan Oke kita mungkin sebelumnya di webinar sebelumnya sempat dibahas tentang Fibonacci Retreatment Tapi mungkin sobat trader ada yang baru join webinar Forex Simpro Malam hari ini yang pertama kali ya Kita mungkin bahas sekilas juga untuk Fibonacci Retreatment Dan poinnya kita mau belajar ya Kita tetap semangat sobat trader Ada semangat? Oke kita mulai ya Kita mulai Jadi presentasinya itu ada di gridnya saya sendiri Jadi bisa dipin aja Jadi nggak ada di present tapi dipin aja Ya saya mulai aja ya Oke Mulai Udah kelihatan ya Oke dijelaskan Kelihatan kan Bu Dewi Bu Dela Pasannya Jadi dipin aja Iya-iya Pak Oke Jelaskan ya Oke dalam 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 Ini Grafik ini kelihatan ya Sobat trader Jadi selalu ada pola A, B, C, D Selalu ada pola A, B, C, D A, B, C, D Ini yang biru ya A, B, C, D Kalau misalkan A nya dari sini A, B, C, D Jadi maksudnya kita mau Kita mau lihat Ini arah pasar mau kemana Kita bisa mau perkirakan Level D nya itu sampai di mana Ya sobat trader Tapi sebelumnya kan kita mau bahas dulu Fibonacci retracement Fibonacci retracement Oke Fibonacci retracement Bisa ambil Dari sini sobat trader Insert Ya Bisa indicator Objek ya Fibonacci Ada di sini Retracement Oke bisa juga dari sini Langsung ada nih Ada icon F ini Bisa juga ambil dari sini klik Ya Jadi bisa Ada insert Bisa dari sini juga Fibonacci retracement Ya kita bisa Contoh ya Kita pasang Dari level swing low Ya Level-level bawah ini namanya low Ya Jadi swing low Yang atas-atas ini Itu namanya high Jadi swing high Jadi kita ambil dari Swing low ke swing high Ya Jadi dari kiri ke kanan Jadi bukan dari kanan ke kiri Ya Contoh ini kan trend up Jadi dari bawah ke atas Ya Jadi dari bawah ke atas Jadi kita Dari swing low Ke swing high Seperti itu Oke kita coba Besarkan Nah jadi swing low Ke swing high Oke Contoh seperti ini Ya itu juga bisa Misalkan kita Yang dari A nya Dari sini ya Kita bisa Pasang Lagi Dari Swing low Ke swing high Contoh seperti ini Oke jelas ya Jadi ada muncul garis ini Yang kuning Yang mungkin sebelumnya Warnanya defaultnya bukan kuning Ke batrader Bisa diubah Ya Warnanya sesuai dengan Selera Oke Jadi contohnya disini Dia akan membentuk Suatu garis 0 23.6 38.2 50 61.8 Dan 100 Ya ini poinnya adalah Hibonacci Retrates Ya jadi Retrates Ditarik Ya Kalau dia dilepas Kembali Dia akan Mencoba Balik ke semula Ya semulanya Itu kan 100% Ya jadi Nah level-level 236 itu Kalau ini contohnya Trend up Maka itu level-level Support Ya jadi Kalau dia mau balik lagi Dia ketahan Di level supportnya 23.6 38.2 50 618 Dan kembali ke semula Itu 100 Ya itu level-level support Jadi kalau kita lihat disini Dia sempat naik Ini kita Anggapnya ini Tidak ada yang atasnya Ini ya Anggap aja Dari Dari Swing low Ke swing high Jadi Dia Kita tarik Dari Swing low Ke swing high Contoh misalkan Kita garis seperti ini Dan misalkan Dia belum ada Kan levelnya Disini seperti ini Nah Nah ini kita Dari swing low Ke swing high Yang akan Bentuk level ini 236 38.2 50 618 100 Bahkan di bawahnya Ada lagi 161.8 Ya Ini kita lihat Jadi kita Sesuai dengan Saran Para traders Yang sudah Berhasil Ya itu Trend Is your friend Just follow The trend Ya Bisa aja sih kita Lawan trend Ya Counter trend Tapi lebih baik Follow trend Ya Karena Kalau kita Lawan trend Counter trend Ya Kalau kita Salah posisi Itu Ya bisa Ya bisa Kita lawan Itu Sangat besar Nilainya itu Floatingnya Bisa besar Sekali Tapi kalau kita Ikutin trend Ya mungkin Ada Dia koreksi Ya Kemudian kembali lagi Ikutin trendnya Jadi Kalau trend up itu Kan dia Nggak langsung Naik Terus Ya Jadi ada Ada naik Ada turunnya Koreksi Kemudian naik kembali Ya Impulse Korektif Impulse Korektif Tapi Kalau ditarik Panjangnya Dia Trendnya jelas Naik Seperti itu Tapi tidak langsung naik Ada koreksinya Nah kita mau Kalau ikutin trend kan Kalau uptrend Maka kita Siapkan posisi Untuk buy Jadi Kapan Kita Ambil posisi buy Nah Yang terbaik Atau harga yang Lebih baik Supaya kalau kita buy Nggak Floating dulu Turun banyak gitu Tapi Kita lihat Koreksinya Tahanannya sampai mana Dia turunnya Koreksinya Supaya di level tersebut Kita ambil buy Supaya ketika kita ambil buy Tidak turun Banyak lagi Tapi Bisa langsung naik Ya Itu kita bisa menggunakan Fibonacci Fit treatment Fibonacci Fit treatment Level-levelnya Yang biasanya itu Ketahan di level 236 Kemudian 38,2 50 618 Ya Level Yang paling Fisikologisnya Biasanya di 618 Tapi sering juga Ketahan di 50 Dia ketahan Kemudian naik kembali Contoh kita lihat Di sini Kita lihat Nah ini dia Sempat turun Ketahan di 618 Dia naik ke 38,2 Dia turun lagi Ternyata Ya Nah ini level mana nih Nah level ini Ada tambahan lagi Sobat trader Bisa juga kita menambahkan Level 76,4 Ya Kita bisa tambahkan Nah kita bisa tambahkan Dan juga sekaligus Sekaligus Sobat trader Level Fibonacci Tapi belum terlihat Pricenya Ini kan kalau di Pricenya Sebelahnya kan Misalkan di sini Yang 236 Itu 1.26810 Ya Tapi di 236 Ini di price berapa Kurang jelas Nah lebih jelasnya Kalau kita Tambahkan Keterangan Pricenya Bisa kita tambahkan Di Fibonacci Requestment Sobat trader ya Teman-teman Kita klik Klik kanan Properties Ya Kita bisa ganti level ini Kita ganti level ini Pertama Kita bisa tambahkan Yang tadi 76,4 Kita bisa tambahkan 76,4 Ya Kalau 76,4 kan Itu 0.764 Di sini kita tambahkan 0.764 Ya Berarti disininya 76,4 Nah Untuk Supaya price-nya Kelihatan Sobat trader Kita bisa Tambahkan di sini Turu buka Persen Dollar Ya Oke Semuanya juga ditambahkan demikian Ya Persen Dollar Ya Maksudnya Lambang dollar Ya Persen Dollar Semua tambahkan level-level itu Ya Persen Dollar Persen Persen Dollar Oke Terus sampai atas Persen Dollar Ya Persen Persen Dolar Sampai semuanya Persen Dollar Sampai lagi 50.0 Tadi ya Persi Persen Dollar Oke Lagi atasnya Sampai atas Oke Supaya kita jelas Tadi kan sempat Tadi kan sempat Dia di level 76.4 Dia di level 76.4 Bukan satu kebetulan Ini jelas 76.4 Ini kelihatan di sini Ini bisa jadi level-level Supportnya Sobat Trader Jadi kita bisa ambil posisi Misalkan kalau kondisinya Seperti ini tadi Kita bisa ambil dari swing low ke swing high Kita bisa pesen buy Di Fibo 50 Atau buy di Fibo 61.8 Atau buy di Fibo 76.4 Oke jelas ya Sobat Tader ya Jadi kita bisa Lihat Koreksinya Sampai mana Tapi biasanya Kalau sudah 76.4 Dia cenderung ke 100 Nah kalau sudah ke 100 Itu pun cenderung akan Turun lagi Oke Oke Jadi itu untuk Fibonacci Retracement Oke sampai di sini Kita mau bahas dulu Ada pertanyaan Atau kita langsung nyambung Ke Fibonacci expansion Mungkin ada pertanyaan dulu ya Supaya jelas Satu-satu gitu ya Kalau ada pertanyaan Coba kita boleh Ada yang mau ditanyakan Mungkin Sobat Trader Bisa langsung Unmute aja Ada Pak Amir Kalau tidak ada Mungkin materi Bisa dilanjutkan dulu Pak Mungkin lagi Lagi mempersiapkan Pertanyaan Apa yang mau ditanyakan Sambil Sambil Menyimak Bisa siapkan pertanyaan ya Sobat Trader Sambil menyimak Kita lanjutkan Ke Fibonacci expansion Oke Yang Fibonacci Retracement Sudah jelas Fibonacci retracement Untuk kita cari Itu dia Koreksinya sampai mana Koreksinya sampai mana Kita bisa gunakan Fibonacci retracement Nah sekarang kita mau Pakai Fibonacci expansion Jadi kalau kita trading Mungkin di webinar sebelumnya Kan kita sudah Pelajari tentang Risk Reward Ratio Kalau bisa Profitnya itu Lebih besar daripada Lossnya Jadi Risk Reward Ratio 1 banding 1 Misalkan kalau Stop Lossnya 50 Take Profitnya 50 Tapi kalau Risk Reward 1 banding 2 Stop Lossnya 50 Take Profitnya 50 50 x 2 100 100 berarti kan Kalau Reward Ratio 1 banding 3 Misalkan Stop Lossnya 50 Berarti kan Take Profitnya 50 x 3 150 Pips Gitu Sudah Sobat Radar Jadi kita bisa Lihat Apakah potensinya Sampai Kesitu Kita bisa Menggunakan Fibonacci Expansion Oke Fibonacci Expansion Jadi tools-tools ini Sudah ada Di MetaTrader Jadi kita bisa Pergunakan Untuk kita Memprediksi Harga Mau kemana Oke Fibonacci Expansion Oke Fibonacci Expansion Kita Pasang Disini Sobat Tadi Insert Kemudian Object Kemudian Fibonacci Kemudian Fibonacci Expansion Nah Bedanya sih Untuk Fibonacci Expansion ini Tariknya Beda Kalau Fibonacci Retracement Cuman 2 titik Kita tarik Tapi kalau Expansion Kita tariknya 3 titik 3 titik Contoh Misalkan Kita geser dulu Kita geser Misalkan Sobat Trader Seperti ini Contoh Kita mau Memperkirakan Prediksi D nya Sampai mana Oke Jadikan pola Di grafik itu A B C D Nah D nya mau kemana Kita bisa prediksi Menggunakan Fibonacci Expansion Ya A nya merah B nya merah C nya merah D nya merah juga Oke Kita Ambil sini Insert Object Fibonacci Expansion Oke Jadi kalau Fibonacci Retracement 2 titik Fibonacci Expansion 3 titik Ya Kita dari A Klik Klik Jadi udah ambil ya Klik Kiri Kemudian Arahkan ke B Lepas dulu Sobat Tidak Mouse nya Lepas Ya Kemudian Tarik ke C Nah Muncul garisnya Ya Tadi memang sih Nggak kelihatan Mungkin Di sini ya Kita nggak kelihatan Atau mungkin Di metatradar lain Kelihatan Tapi poinnya Begini jadinya Ya Kita tarik ke C Oke Nah Kita tarik ke C Sobat Klik Supaya nggak bergerak Nah Ini gunanya Target nya Jadi mau kemana D nya mau kemana D nya bisa jadi Kalau F ini kan Fibonacci expansion Disingkat ya Bisa targetnya Ke 618 Bisa ke 100 Bisa ke 1618 Jadi targetnya Biasanya Itu menuju Ke level 1618 Sobat Tidak Jadi misalkan Dengan Menggunakan Fibonacci Retachment Kita cari Mungkin level Entry Level entry nya Koreksinya Sampai mana Ya kan Trend nya Lagi naik Nih Trend is your friend Jadi kita Mau buy Buy Dimana Yang terbaik Supaya kalau habis Buy Jangan turun-turun Jauh-jauh dulu Tapi dia langsung naik Gitu ya Jadi kita bisa Menggunakan Fibonacci Retachment Jadi contoh Misalkan kita Gabungkan Retachment Dengan Expansion Ya Kita gabungkan Fibonacci Nih Kita geser Supaya Warnanya Kita ubah Tidak sama Kita bisa ubah Sobat Kanan Properties Level nya Diganti Misalkan Contoh Warna Merah Nah Ubah Ya Oke Klik Supaya Enggak Gerak Jadi Misalkan Contoh Misalkan Kondisinya Masih Seperti Ini Tadi Kita sudah Ambilkan Buy nya Contoh Anggap Aja Di Vivo 50 50 618 Contoh Biasanya Antara 50 618 Saja Sobat Garis Garis Ini Putih Yang Gede Ini Tebal 23640 23640 Saya ganti Dulu Parameter 23640 Oke Disini Diklik Supaya Dia hilang Ini Yang Titik Ini Klik Dua Kali Supaya Enggak Bergerak Oke 23640 Nah Ini Kan Level Buy nya Tadi Kondisi Seperti Ini Sobat Dari 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 A Ke B Kita Lihat Retratch Mau Sampai Mana Kita Mau Buy Di 618 Tentu Buy D1 18 Di 23640 Ini Kita Pasang Stop Loss Jangan Lupa Pasang Stop Loss Jangan Lupa Pasang Stop Loss Ada Di Bawahnya Level Support Atau Level Swing Low Sebelumnya Supaya Namanya Kan Kalau Barang Jatuh Sobat Tether Ini Ada Barang Jatuh Kalau Kita Lepaskan Makan Dia Ketahan Di Lantai Itu Namanya Support Jadi Dia Ketahan Dia Mantu Lagi Jadi Kita Taruh Stop Loss Tetap Pasang Stop Loss Tapi Nggak Mau Stop Loss Kena Begitu Saja Maunya Ada Tahanannya Dulu Nah Itu Di Level Support Jadi Misalkan Contoh Di Sini Level Support Nya Di Level Yang Ini Yang A Tadi A A A Itu Di 20 20 86 Ya Contoh Kita Pasang Stop Loss Sobat Loss Di 20 86 Ya 84 Ya 84 Kita Pasang 20 20 84 20 84 Oke Di bawahnya 86 Oke 84 Ya Kalau dekat Ya boleh Ya 74 Ya 74 74 Oke 74 Berarti kan Kalau dari Level Entry 23 64 Ke 20 74 Contoh Ini kan Di Daily Sobat Kalau mau Diganti Ke Time Yang Kecil Boleh Aja Kem H4 H1 Yang Disini Adalah 23 364 Ke 20 74 Berapa Pips Sekitar 2 90 Pips Ya 2 90 Pips Ya Berarti Kalau Risi 1 Berarti 2 90 Pips Take Profitnya Minimal Ya 2 90 Pips Berarti 23 64 Tambah 2 90 Berarti 2 25 54 Oke Kita tambahin disini Sobat Sedang 25 54 Ya 25 54 25 54 25 54 54 Oke Eh Maaf 25 54 Bukan 26 Berarti 26 54 Kehatan Itu Beda 26 26 Nah Ini kan Atas sama bawah Udah sama Itu berarti kan 1 Berarti kan Kita pasang 1 Berarti 1 Sobat Sedang Boleh 1 Berarti Ya Lebih Baik Minimal 1 Berarti 1 Boleh 1 Berarti 1 Berarti Kita Tambahin Lagi Sobat Sedang 2 90 Pips Lagi Tambahin Keatas Ya Kalau Di 21 Sobat 1 Ini Masih Di bawah Nya Fibo Expansion 618 Yang Kuning Ya Kalau Kita Tambahin Lagi 2 90 Ya 26 54 Tambah 2 90 Berarti 29 44 Ya 29 44 Oke 29 44 Kita Tambahin Sobat 29 44 24 29 44 Oke Nah Ini pun 1 banding 2 Resiward 1 banding 2 Ini masih di bawah Fibonacci expansion 100 Ya kan yang kuningkan 100 Ini di bawahnya Masih bisa Misalkan Contoh kita mau 1 banding 2 Oke Kita ambil Ya Atau mau 1 banding 3 Barat tambahin lagi 290 Pips Berarti 29 44 Tambah 29 Pulu Ya Berapa Sobat Kita 3 3 3 3 2 3 4 Oke 32 34 Tambahin ya 32 34 32 34 Oke Nah Ini pun masih di bawahnya Fibonacci expansion 161 Poin 8 Jadi 1 banding 3 pun Masih oke Ya Untuk kita boleh Capai Oke Kita geser aja nih Bener gak sih Dapat gak sih Itu target-target 1 banding 3 itu Ya Jadi kalau kita loss Misalkan 290 Pips Ya Kalau ditampilin lebih kecil Bisa lebih kecil Ini ya Levelnya Ya Tapi contoh disini Kita di D1 Bisa gak dapat Pipsi 1 banding 2 Atau 1 banding 3 Kita geser Nah Hasilnya Kan kita buy disini Di level sini kan Kita kan buy di level Fibonacci 1618 Ya Kita Vertical disini kan Di sekitar level sini ya Sobat Sini ya Saya putihin lagi ya Saya putihin Tebelin Saya tebelin Nah disinilah Ambil Entrynya ya Disini Titik ini ya Entry Buy Ya Stop lossnya Di bawah ini Take profit Kalau 1 banding 1 Disini Take profit 1 banding 2 Disini 1 banding 3 Disini Nah kita lihat Geser Kita geser 1 banding 1 Sudah kena Di level sini Oke 1 banding 2 Bisa gak Kena juga Di level sini 1 banding 3 Kena lagi Level sini Sobat Trader Ya Oke Dan dia Ketahan Di Fibonacci Expansion 1618 Kelihatan disini kan Jelas Target D nya Di Fibonacci Expansion 161.8 Jelas banget ya Sobat Trader Jadi Ini kita bisa Proyeksikan Atau prediksikan Harga D nya dimana Ya Jadi pola Pola grafik kan A, B, C, D Selalu begitu A, B, C, D Ya A, B, C, D Jadi kita mau prediksikan D nya mau kemana Nah ini kelihatan jelas D nya ketahan disini Di level Fibonacci Expansion 161.8 Oke gak Sobat Trader Bisa diperfekkan Oke Oke Pak Michael Yudi Kita ada Pertanyaan dulu Sebentar ya Tapi sebelum saya Bacaan pertanyaan Saya ada tulis Di kolom komentar Untuk Pak Tepu Sumampawa Boleh diinformasikan Pak Bisa tolong baca Di kolom komentar Apakah Bapak ID telegram Di grup Forex Improte Bisa informasikan Pak Dan juga untuk DN85 Boleh informasikan Di kolom komentar Pak Untuk nama lengkapnya Bisa dituliskan ya Pak Pak DN85 Dan Pak Tepu Sumampawa Oke Untuk pertanyaan Yang masuk Bisa dijawab Pak Michael Yudi Apakah penarikan Garis Fibo Expansion Dan Retachment Sama atau berbeda Tahan Pak Oke Ya tadi penarikannya Jelas beda Ya kalau Retachment kan Itu Dari pola tadi kan ABCD tadi kan Dari A ke B saja Ya Kalau Jadi cuma 2 titik A dan B Ya kalau Expansion A B ke C Ya baru dia muncul Garisnya Seperti itu Jadi beda Kalau di expansion 3 titik Ya kalau Retachment 2 titik Jelas beda Seperti itu Ada pertanyaan lagi Selain itu Cukup jelas ya Tadi yang Tanya Ada pertanyaan Satu lagi Kapan kira-kira Memakai Fibo Retachment Atau Fibo Expansion Yang paling tepat Atau mungkin Bisa kombinasi Keduanya Pak Ya Pak Michael Yudi Sebelum Dijawab Pak DN85 Atas nama ID Google Meet Pak DN85 Tolong dibalas Pak Kolom komentar Saya dan Pak Tegus Sumang Pawa Ditunggu ya Pak Silahkan Pak Michael Yudi Halo Pak Ini ada Ada di chat ya Ada pertanyaan-pertanyaan Ya Jadi Tadi kan saya contohkan Yang keduanya Kedua-duanya Bisa dipasang Justru kalau Lebih baik Dua-duanya Lebih baik Dua-duanya Kalau retracement Untuk kita lihat Dia retrace Atau koreksinya Kemana Nah supaya kita bisa Entry di Bisa dikatakan Level terbaik Untuk entry lah Seperti itu kan Kemudian expansion Kita untuk Target maksimalnya Dia mau kemana Kita bisa pasang Untuk expansionnya Oke jadi Tadi ada pertanyaan di chat Kebetulan lagi baca Bagaimana Menentukan ABCD Ya udah polanya Seperti ini aja Bisa pakai zigzag juga Memang dibantu zigzag Di webinar sebelumnya Sempat dibahas tentang zigzag Di insert ya Insert indicator Custom Kemudian Paling bawah sini Ada namanya zigzag Nah otomatis Nanti garis putih Ini kelihatan Ya jadi Level-level yang Ujung-ujungnya lah Sederhana gitu ya Ujungnya bawah Itu kan low Ujungnya atasnya Itu kan high Swing low Swing high Jadi mulai dari yang low A Kemudian Atasnya itu High-nya B Bawanya Terdepannya C Nah nanti target D-nya kemana High-nya Nah itu Kita pasang Fibonacci expansion Itu Jadi Kelihatan Di chat itu Langsung ujung-ujungnya aja Itu Kita pasang dari A-nya dari bawah Low Kemudian B Atasnya high C D Seperti itu Jadi ada Contoh disini kan A disini yang bawah sini A B C D Ya kalau A-nya dari sini A B C D Seperti itu Oke Pak Michael Yudi Di kolom komentar Ada yang bertanya juga Dari Pak Ahmad Harun Apakah Fibonacci Retachment Dan Fibonacci Expansion Lebih sesuai Dibunakan Untuk time frame Yang lebih besar Atau kecil Ya Time frame Kecil Boleh juga Dipasang Ya Tapi kalau Saran saya sih Yang Lebih besar itu Lebih kuat Ya Yang namanya Kalau Ya Anak kecil Sama anak besar Pasti lebih kuat Yang besar Maksudnya Kalau yang kecilnya itu Lebih Banyak sinyal force Bisa sih dipakai Kalau mau dipakai Sampai ke time frame Yang Misalkan H1 lah Misalkan boleh Jadi yang kecil-kecil Amat Nanti Sobat itu Juga bisa Gabungkan Cara entry-nya Dengan Indikator lain Boleh saja Tapi poinnya disitu Itu level-levelnya Untuk entry Jelas Ya sebelum harga itu Bergerak pun Sudah ada Level tersebut Ya kan Contoh seperti ini kan Contoh seperti ini kan Harga kan belum ada Di kanan ini kan Kita bisa Pasang dari Yang swing low Ke swing high-nya Untuk cari Retreat-nya Sampai mana Ya Bahkan kan Untuk A B Misalkan Pasang kita Posisi Buy-nya dimana kan Kemudian Kalau dia udah Bentuk lagi Swing low-nya Kemudian naik lagi Kita mau carikan Target-nya D-nya sampai mana Ya sebelum harga itu ada Kita sudah bisa Pasang Fibonacci expansion Untuk Memprediksi Harga mau kemana Seperti itu Jadi Bisa pasang Di time frame Kecil Boleh saja Bisa pasang juga Di A1 Boleh Nanti Sama juga Muncul Seperti ini Tapi Lebih besar Time frame-nya Lebih baik Contoh Kalau trend turun Seperti ini Kita pasang Misalkan Expansion Expansion Fibonacci expansion Expansion Kalau dari sini Kan contoh Kita pasang Dari Sini Dan sini Kita lepas Kita tarik Kesini Nah ini Contohnya Kita bisa pasang Kalau kebalikannya Begini Jadi dari Ini High-nya Ke Low Ke High Sesudah Sudahnya Gitu Oke Ada pertanyaan lagi Ada pertanyaan Dua pertanyaan Mungkin bisa dijawab Sekaligus Pak Dari Deni Otreet Dan juga Pak Rofi Kul Ini tadi belum Bapak bacain ya Bisakah penentuan ABC-nya Menggunakan Indikator Siksak Dan caranya Dan cara Bagaimana Udah itu Udah tadi Tadi yang tadi Saya baca Setelah Tadi saya bahas Langsung Oke Bisa dilanjutkan Materinya Pak Ada pertanyaan Masuk sih Tapi saya harus Sekalagi Bisa dilanjutkan Sedikit materinya Pak Iya Oke Jadi Jelas ya Penggunaannya Fibonacci Retracement Ya Poinnya adalah Trend is your friend Just follow the trend Jadi kan kita kan Istilahnya kan kita Trader Ya Ya Rece-rece lah Itu kan Pangsanya besar Trilunan dolar Kita kan Kalau Yang kecil-kecil Ya ikutin aja Pemain besarnya Pemain besarnya kan Itu yang Menggerakkan harga Kemana sebenarnya Targetnya mereka kemana Itu sebenarnya Kelihatan Di chart Kita bisa Lihat di chart Jadi Fibonacci Retracement Fibonacci Expansion Untuk kita Predisi Harganya Mau kemana Gitu kan Atau Cendurung kemana Gitu Jadi kita bisa Gunakan Ya jadi Boleh di Combine dengan Indicator lain Ya misalkan Saudara main Scalping Ya boleh Bisa pasang dulu Misalkan Arahnya misalkan Kalau mau Fibonacinya Retracement Mau kemana Ya misalkan Contoh yang tadi Misalkan Contoh yang tadi Seperti ini Ya kalau kita Misalkan Prediksinya Dia bisa Kena 618 ya Itu kan level-level Psikologisnya Fibonacci Retracement Kan di 618 ya Itu Dia biasanya Balik Balik ya Jadi di 618 Misalkan digabungkan Kalau sobat Reder mau Gabungkan Indicator lainnya Di time frame Yang lebih kecil Ya boleh aja Supaya misalkan Di 618 Sudah 618 nih Tapi mau entry Misalkan pakai Indicator lainnya Kapan dia Sinyalnya Buy gitu kan Baru Sobat Reder ambil Buy gitu Boleh saja Tapi Ya memang Kalau ini kan Toolsnya ya Beda kalau dengan Indicator Indicator kan Harga bergerak Baru dia indicator Ikut bergerak Tapi kalau ini kan Sebelum Harga bergerak Pun Kita sudah bisa Prediksi Kalau menggunakan Fibonacci ini Sudah prediksi Dia cenderung Kemana Di level Apel yang biasanya Dia Kesitu Jelas Jadi Bisa dikombinasi Dengan indicator Lainnya Seperti itu Pak mungkin Bisa dijawab Dijawab dulu Ada pertanyaan Masuk Itu Ziksak pakai ABC Seperti Elliot Wave Seperti Elliot Wave Apakah Fibonacci ini Bisa dikombinasikan Juga dengan Elliot Wave Bisa Bisa dikombinasikan Dengan Tools yang lain Indicator yang lain Bisa Kalau Dikombinasikan Itu lebih Supaya lebih Yakin lagi Boleh Dikombinasikan Saja Tapi memang Sebenarnya Tidak perlu banyak Kombinasi Juga bisa Dilakukan Jadi Poinnya adalah Kalau kita Trading Misalkan Kita perhatikan Resi Ratio nya Kalau kita Perhatikan Kalau kita Minimal 1 Berarti Win rate nya 50% Kalau dari Misalkan 100 kali Transaksi 50 kali Profit 50 kali Loss Itu kan Win rate nya 50% 1 banding 1 Tapi kalau Win rate nya 1 banding 2 Itu kan Sekitar Dari 100 kali Transaksi Win rate 34% Saja itu Udah Profit Misalnya kan Kalau 100 kali Transaksi 34 kali Profit 66 kali Loss Itu masih Profit Dengan Risk reward 1 banding 1 Kalau 1 banding 3 Lebih Ini lagi Indicator Lebih kecil lagi Cuma 25% Kalau 26% Ke atas Sudah profit Jadi Dari 100 Transaksi 26 kali Transaksi Profit 74 kali Loss Itu masih Profit Jadi Boleh saja Dikomuniasikan Dengan Indicator Terus Selainnya Boleh saja Tapi Yang paling Penting Adalah Perhatikan Risk reward Rasionya Minimal 1 Banding 1 Kalau Lebih baik 1 Banding 2 Atau 1 Banding 3 Demikian Sobat Dari Pak Teguh Sumampawa Pak Untuk setting Fibonya Pakai default MT4 Atau custom Level-levelnya Pak Default Fibo Kalau untuk Expansion Sementara ini Cukuplah Yang default Tadi 618 100 161 8 Cukup Karena Biasanya Dia Taget Cara Level Situ 1618 Itu Kalau Dia Ikutin Trendnya Oke Pak Yudi Ada yang bertanya Lagi Pak Yudi Di zigzag Tadi kan Ada tanda ABCD Penarikan Garis Dari A ke B Kalau Narik Dari A Langsung Ke D Itu Kejauhan Oh iya Jauh lah Kejauhan 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 Jadi A ke B Terdekat Dari Swing low Ke swing High Terdekat Oke Belum ada Pertanyaan Yang masuk Lagi sih Pak Mungkin Bisa disampaikan Sedikit lagi Materinya Oh Ya Sebenarnya Materinya Oke Materinya sebenarnya Itu Tapi penekan 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 Aja Jadi kita Kembali Ke situ Jadi pola Itu kan Biasanya Dalam grafik Itu pola ABCD Jadi kita Lihat Ada pola AB Kita bisa Ambil Fibonasi Retrasment Untuk Dia Cenderung Mau ke arah Mana Koreksinya Poinnya Poinnya kan Kalau dia Swing Kalau dia Ada trend Up Trend Naik Ini kan ada Low Ada High Ini adalah Low Higher Low Ini Higher High Jadi low Ini kan lebih tinggi Daripada low Sebelumnya Ini high Ini lebih tinggi Daripada high Sebelumnya Jadi low High Higher low Higher high Higher low Higher high Itu namanya Trend up Kalau dia Down trend Kebalikannya Jadi ada Kebalikannya Jadi dia High Low Lower high Lower low Lower high Lower low Jadi kalau Tanda perubahan Trend Kalau dia Misalkan naik Ya kalau dia Misalkan naik Tanda perubahan Trend Misalkan Ya seperti Misalkan Tanda perubahan Trend Contoh Tanda perubahan Trend Misalkan kita Kecilin aja Kita kecilin Kita kecilin Kita kecilin Kita kecilin lagi Kita cari Cocok Misalkan Ini kan Ini kan Naik Ini Nah ini Contohnya kan Tadi misalkan Dia naik Kemudian dia Bentuk Misalkan dari Sini aja Kelihatan Dia kan Lower low Misalkan tadi dia naik Higher high Higher low Kemudian dia Mulai membentuk Misalkan disini Lower low Lower high Apalagi Disini Lembus yang low Sebelahnya ini Lower low Kemudian Lower high Jadi udah mulai Perubahan Trend Kalau dia udah Kalau dia udah Berubah Ya Apalagi udah Bentuk Higher high Lower Lower high Lower low Itu Tanda perubahan Trend Kalau udah Tanda perubahan Trend Misalkan Kita ada Posisi buy Sebelumnya Lebih baik Jangan ditahan Karena udah Cenderung Perubahan Trend Lebih baik Kita Cut Atau kalau mau Cut Switch Jadi sell Seperti itu Nah Kapan kita Ngambil Sellnya lagi Jangan langsung Misalkan cut Langsung Buynya di cut Kemudian langsung sell Ya kita Perhatiin lagi Level-level Dia bisa Jadi kan Abis kita Open buy tadi kan Kita Ternyata dia turun Ya Kita cut Ya baru kita cut Ternyata dia ada naik dulu Ya Itu kita perhatiin lagi Level-level Fibonacci tadi Retransment tadi Kalau dia Koreksinya lagi Kalau dia Downtrend Koreksi naiknya kemana Seperti itu Jadi Sederhananya Pola sederhananya Seperti itu Ya Kita ikutin trend Ya Follow the trend Kalau uptrend Itu dia bentuk Higher-high Higher-low Kalau downtrend Dia bentuk Lower-high Lower-low Ya Kapan perubahan trend Yang itu ketika Kalau dia uptrend Dia udah Menembus level low Sebelumnya Bentuk lower-low Kemudian dia Bentuk lagi Lower-high Ya Jadi dia Ada tanda Perubahan trend Kalau dia Dari downtrend Dia tadinya bentuk Lower-low Lower-high Kemudian dia tembus Ke atas Tembus high Sebelumnya Bentuk Higher-high Kalaupun dekorasi Bentuk Higher-low Nah itu Dari Perubahan Yang juga Gitu Jadi kita bisa Perhatikan Seperti itu Dalam grafik Ya Dalam grafik Kita bisa perhatikan Seperti itu Ya Contoh Ada pertanyaan Ada satu pertanyaan Lagi nih Pak Dari Pak Teguh Kalau untuk Case CADCHF Tarikan Fibonya Itu mungkin Bisa diinfokan Pak Michael CADCHF CAD CADCHF CADCHF Tunggu ya CADCHF CADCHF Oke CADCHF Tunggu ya CADCHF Contoh ini ya Contoh Contoh Di D1-nya Oke Ini misalkan Sobat Tegah Mau tambahin Zigzag ya Insert Indicator Custom ya Kemudian Zigzag Klik Oke Nah itu Zigzag-nya Ini karena warna Merah Mau diganti Boleh Ya Indicator list Zigzag Properties Kita akan ganti Warna Putih Ya Custom Oke Lus Contoh Seperti Misalkan Kalau Ini CADCHF Ya Ini kan Di D1 Ya Di D1 Oke Kalau contoh Seperti ini Kan Kalau Lihat Di sini Dia udah Break High sebelumnya Ya Di sini Ya Ini kan Kelihatan nih Sebelumnya Di sini Nah Ini kalau Dia naik Kemudian Dia naik Kemudian Dia turun kembali Ya Dia kemana Turunnya Kita bisa pakai Fibonacci Retracement Anggap aja Ini dia anti High Dan dia Nggak mau naik lagi Ya Kalaupun dia naik lagi Kita ubah lagi Tarikan Fibonnya Ya Contoh Kita ambil Fibonacci Retracement Dari Swing Low-nya Ke Swing High Di sini Ya Oke Level di sini Sebuah trader Tenggu Di sini ya Nah Tambahan lagi ya Kalau level Fibon ini Biasanya dia itu Kalau dia Sedang naik Begini Kita tarik dari Swing Low Ke Swing High Itu dia Masih kuat Naik ya Selama dia masih ada Di atas level Fibon 23.6 Contoh seperti ini ya Masih di atas level 23.6 Jadi masih Cenderung kuat naik Kalau dia udah tembus Level di bawahnya 23.6 Ya Maka dia cenderung Koreksi ke level Fibon 50 Ya Minimal ya 50 Ya Atau bahkan ke 6.18 Atau contoh tadi Ke 7.6.4 Ya Tapi level-level yang biasanya Dia ketahan Itu di level 50 Dan 6.18 Oke Jadi seperti ini contohnya Jadi ini masih CAD-CIF Cenderung Masih Kuat Naik Ya Sahabat trader Masih kuat Naik Ya Kalau mau dikombinasikan Dengan Pola-pola Sebelumnya Bisa saja ya Kan sebelumnya Sebelumnya kita belajar Tentang Inside bar Gitu kan Ya Ini kan kelihatan disini Ya Ini kan inside bar Ini mother bar Dia tembus Break High Mother bar Jadi dia masih Kuat naik Ya Masih kuat Naik Cenderung naik Ya Cukup menjawab ya Pak Oke Pak Michael Yudi ada pertanyaan Masuk lagi nih Pak Mau tanya Pak Fibo ini Selalu cenderung Ke Fibo Di atas 50 Atau kadang Target profitnya Hanya sampai Di bawah Fibo 50 Maksudnya Adalah Supaya Kalau Supaya Saya tahu target Target yang maksimum Saat saya Sudah ambil Posisi Ya ini lebih Pending order Buy Limit Di Fibo 50 Atau 618 Tapi kan Orang pikir Kenapa Nggak Sell dulu Targetnya Ke TP Fibo 50 Ya gitu Karena itu Berarti kan Counter trend Ya Kalau saya lebih memilih Follow the trend Gitu ya Bisa Jadi Lebih cenderung Buy Pending order Buy limit Di Fibo 50 Atau 618 Nah target terdekatnya Kalau nggak pakai Expansion Misalkan Itu target terdekatnya Adalah Fibo 23,6 Ya Kalau buy Limit Di sini Ya Ini buy limit Di sini Di Fibo Ini Di Fibo 50 ini Ya Kalau buy limit Di sini Ya Kalau buy limit Di sini Kalau buy limit Di sini Ya Maka Take COVID-nya Targetnya Adalah Di 236 Di sini Di 23,6 Ya Targetnya Di 23,6 Di sini Ya Jadi Buy limit Di 50 TP Di 23,6 Oke Kalau lebih Seperti itu Ini contoh Seperti ini kan Dia masih Di atas Level 23,6 Jadi masih Cenderung naik Yang ini Di turn frame D1 Cenderung Masih naik Koesinnya Masih ketahan Di level-level 23,6 Kalau dia tembus 23,6 Maka Cenderung ke Fibo Koesinnya Ke Fibo 50 Nah Di sini bisa Panel order buy Limit Di Fibo 50 Take profit-nya Di Fibo 23,6 Oke Oke Pak Satu pertanyaan terakhir Sebelum ditutup Ini sesi tanya-jawabnya Pak Amir Fakri Ada Rekamannya nanti Kita akan kirimkan Pak Bagi yang minta Kita akan kirimkan Secara Jafri ya Pak Atau personal Kita akan kirimkan Pia WhatsApp Pertanyaan terakhir Maaf Pak Michael Yudi Kalau pakai Timeframe Di B1 Itu kan Rentang Rentang Fibonya Sepertinya Besar ya Pak Untuk B-trader Seperti saya Apakah Baiknya Pakai B1 Atau H4 Karena beda Timeframe Kan Zik-zaknya Juga beda Jangan Kita K-4 Contoh K-4 Kalau K-4 Misalkan Yang terdekatnya Antara Swing Low Swing High Yang terdekat Berarti kan Di sini kan A-4 Ini Swing Low Swing High Kalau Di Kalau Di Ini A-4 Kan Dia udah break 23,6 Kan Turun Di bawah 23,6 Maka Cedung Ke Fibro 50 Fibro 50 Kita Tambahin Garis-garis Contoh Atau Kalau Dia Tahanan Kuatnya Di 618 Contoh Di 618 Kita Pasang Di 69 41 Ini Set Tambahan Putih Kita Coba Gabungkan Dengan D1 D1 Kita Pasang Fibro Juga Tracement Kita Ganti Warna Dari Swing Low Ke Swing High Kita Ganti Warna Warna Kuning Level Warna Kuning Oke Ini Kelihatan Di Sini Oke Kita Lihat Di Sini Kita Di H-4 Lagi Kembali Ke H-4 Nah Sini Di H-4 Jadi 23,6 Itu Level Fibro 50 Di Time Frame H-4 Di Time Frame D1 Fibro 23,6 Tadi saya D1 Itu kan Kalau Dia ketahan Di 23,6 Selama Di atas 23,6 Maka Cenderung Naik Maka Kalau Kita Gabungkan Di Fibro Di H-4 Maka Di Fibro H-4 Itu Sebenarnya Itu adalah Level Fibro 50 Nah Itu berarti Agak Match Maksudnya Match Itu adalah Kalau Sudah Sampai Fibro 50 Kita Buy Limit Take Profit Di Fibro 23,6 Jadi Kita Bisa Buy Di Level Sekitar Sini Fibro Yang Di H-4 Di Sini Sini Kita Buy Di Sini Take Profit Di Fibro 236 Time Frame H-4 Jadi Seperti Inilah Kita Buy Disini Take Profit Disini Nah Seperti Ini Contoh Ya Saya Ijoin Nah Nah Ini Seperti Ini Ya Buy Disini Take Profit Disini Gitu Sobat Ada Mau Dicoba Silahkan Dicoba Ya Buy Ini Ya Di Sekitar 6 9 48 Take Profit Di 6 9 6 2 Oke Oke Udah ya Pak Michael Ya Oke Sesi tanya jawabnya Udah selesai Pak Berhubung durasi Sudah hampir Sampir Sampir Satu jam Webinarnya Kita akan tutup Untuk sesi tanya jawabnya Kita akan lanjutkan Lagi minggu depan Ya Jadi Penutupan Mungkin ada yang Bapak mau sampaikan Pak Michael Yudi Apa udah selesai Oke Sobat Trader Jadi Tetap Perhatikan Trend Trend Just follow The trend Kemudian Kalau trading Tetap Lihat Perhatikan juga Risk reward Rasionya Minimal Satu banding Satu Satu banding Dua Lebih baik Dan seterusnya Jadi tetap Pasang stop loss Sobat Trader Jadi Supaya kita Batasi Kerugian Jangan Kita Pasang Gak pasang stop loss Sehingga jadi Rugi Dan bahkan nanti Buginya semakin Besar Dan Cut by system Atau Call margin Oke Itu pesan saya Oke Terima kasih Pak Michael Yudi Baik Sudah selesai Untuk materinya Disampaikan Dan semua Pertanyaan yang masuk Juga sudah dijawab Dengan baik Semoga topik webinar Malam hari ini Apa ya Cukup jelas Diterima oleh Sobat Traders Yang hadir pada webinar Pada malam hari ini Kita akan Akhiri webinar Pada saat ini Terima kasih Bagi Sobat Traders Yang sudah join Semoga materi Yang telah disampaikan Tadi dapat Membantu semua Sobat Traders Dalam melakukan trading Sebelum kita Akhiri webinar Pada malam hari ini Dengan foto bersama Ada beberapa Yang perlu saya sampaikan Yang pertama Sepertinya diketahui Bahwa Forex Simpro Memiliki layanan Premium Membership Di dalam layanan ini Setiap Sobat Traders Bisa mendapatkan Layanan support trading Yang lengkap Dan terupdate Dari Forex Simpro Karena di dalam Layanan Membership Ini Forex Simpro Di dalam layanan Membership Forex Simpro Premium Signal Bapak Ibu akan Mendapatkan layanan Yang terbaik Di antaranya adalah Dapat bergabung Di grup telegram Komunitas Forex Simpro Premium Signal Dan akan mendapatkan Update signal Yang dilengkapi Dengan TP dan SL Untuk setiap mata uang Di Forex Dan juga emas Dan oil Dan akan mendapatkan Di dalam telegram group Ini mendapatkan Pergerakan Informasi pergerakan Marketer update Dari analis Java Global Futures Dan Forex Simpro Juga akan mendapatkan Private coaching Dan juga akan Mendapatkan Diskusi langsung Dengan analis Dan juga Analis dari Java Global Futures Dan Forex Simpro Selain itu Selain itu juga Ada layanan Klinik Forex Bagi setiap Membership Forex Simpro Setiap hari Jumat Jadi Hari Rabu Dan hari Jumat Adalah webinar Dan hari Jumat Adalah klinik forex Mungkin Pak Michael Ini bisa menjelaskan Sedikit Perbedaan antara Klinik forex Dan juga webinar Pada malam hari ini Pak Iya Jadi Topik ini akan Dibahas lagi Di klinik forex Tapi akan Dibahas lebih Dalam lagi Klinik Seperti klinik itu Kan kayak Dibudah gitu Lebih dalam lagi Dikupas lebih dalam lagi Kita langsung Perhatikan Bahkan bisa juga Di live market Kita perhatikan Contoh-contohnya Yang dipelajari Hari ini Kita bisa Bahas lebih dalam lagi Di acara Klinik forex Biasanya setiap hari Jumat Buat Member premium Seperti itu Jadi Materi ini Akan dikupas Lebih dalam lagi Dan lebih tuntas lagi Pada saat Klinik forex Hari Jumat Sengah 8 Tapi klinik forex Ini berlaku Hanya bagi Membership forex Impro premium Jadi Bagi sobat traders Yang hadir pada Satu webinar Pada malam hari ini Yang ingin bergabung Di dalam layanan Premium membership Dapat membuka Akun di Java Global Futures PT Java Global Futures Merupakan broker Lokal yang aman Dan terpercaya Dan juga memiliki Kemudahan dalam Bertransaksi Proses deposit Dan withdrawal Yang cepat Dan juga memiliki Spread yang rendah Jadi bagi sobat traders Yang hadir malam hari ini Dan ingin bergabung Dalam layanan Premium membership Forex Simpro Silahkan menghubungi Whatsapp kami Yang hadir pada malam hari ini Boleh lagi ikut di minggu depan Hari Rabu Untuk webinar selanjutnya Seperti yang tadi Sudah disampaikan oleh Pak Michael Yudi Jadwal klinik forex Bagi member forex Impro premium signal Akan kembali diadakan Hari Jumat Tanggal 16 Oktober Jam setengah 8 malam juga Dan Satu lagi Acara Mopi Bareng Forex Simpro Dan PT Java Global Futures Mengadakan acara Mopi Bareng Yang akan diadakan Secara live Di Youtube channel Di Youtube channel Dan fanpage Forex Simpro Dan juga Java Global Futures Setiap hari Kamis Besok jam 10 pagi Jadi silahkan Follow Like dan subscribe Media sosial Forex Simpro Dan juga Java Global Futures Untuk mendapatkan Notifikasinya besok Jam 10 pagi Baik itu saja Informasi yang dapat Saya sampaikan Kita akan tutup Webinar pada malam hari ini Dengan foto bersama Saya minta mungkin Bapak Ibu yang hadir Webinar pada malam hari ini Dapat membuka kameranya Kita akan foto bersama Sebelum kita tutup Webinarnya Selamat malam Untuk Pak Ahmad Harun Kayaknya Bapak juga Baru pertama kali join Selamat malam Untuk Ibu Anah Mutagaul Pak Enru Pak Andi Dharma Arief Yang baru pertama kali join Pak Bambang Sugiyono Juga baru pertama kali join Pak Denny Otret Sudah sering kali ikut Pak Edward Ya selamat bergabung Jadi member premium Pak Firdaus Juga baru pertama kali join Karena berhubung setiap hari Rabu Saya Selalu bertemu Dengan wajah-wajah yang baru Dan wajah-wajah yang sering kali Mengikuti webinar Pak Gunarso Selamat bergabung Baru pertama kali juga Ikut webinar Pak Isan Juga baru pertama kali Pak Iwan Juga baru pertama kali Selamat malam Untuk Ibu Meliana Sudah sering kali ikut Pak Muhammad Kemal Juga sudah sering kali ikut Pak Nur Sianto Ini kedua kali Bapak ikut webinar ya Minggu lalu ikut ya Jempol ya Pak Kalau gak salah ini Bapak Sudah kedua kali Pak Putu Dan Pak Rufi Kul Dan Pak Teguh Terima kasih untuk kehadirannya Malam hari ini Bisa buka kameranya Bapak-bapak Ibu-ibu Pak Andi Dharma Boleh buka kameranya Ibu Hana Pak Ahmad Harun Siapa lagi nih Pak Gunarso Pak Isan Pak Iwan Boleh minta tolong Dibuka kameranya Pak Supaya bagus nih fotonya Pak Teguh baru pertama kali join ya Pak Rufi Kul udah sering Ibu Meliana Oke Kita akan foto bersama Ini gayanya bebas Kalau saya sih seperti biasanya begini Jadi salam profit Salam cuan Saya hitung ya Satu sampai tiga Satu Dua Tiga Oke Terima kasih untuk kehadirannya Sampai ketemu Rabu depan Terima kasih Kehadirannya Ditunggu Join ya di Forex Simpro Premium Signal Ciao Terima kasih. Terima kasih.